Oke teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Rema Ringka. Nah, jadi hari ini gue mau membahas masih seputar manual brew ya. Jadi nih yang gue mau bahas itu, teman-teman udah baca di judul, gue mau bahas mengenai blooming. Karena beberapa juga ada teman-teman yang sempat nanya ya, pengaruhnya kalau misalnya blooming 2x atau 3x atau 4x itu seperti apa efek rasanya gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman perhatikan, gue tuh kebanyakan bloomingnya ya, kebanyakan ya, maklumatnya gue bloomingnya tuh mungkin hampir 3x dari berat kopi yang gue pakai gitu ya. Nah, hari ini gue sambil sharing mengenai blooming ya, gue mau nyeduh kopinya dari say something lagi, kopinya ini teman-teman bisa lihat. Ya, nih. Kopi kayaknya, jadi dia adalah kayaknya black caran mas simba. Terus varietasnya ini, eh sorry, pas capannya ini natural, varietasnya itu ada SL28, SL34, Rewiru 11. Ya, nah terus tasting notes-nya ini black caran, nektarin, sama honey crisp. Seperti biasa kalau tonton beli kopi sayang ada dusnya, dia pasti akan dapat seperti ini ya. Di sini jelas tuh ada coffee backgroundnya, pokoknya ibaratnya ini adalah identitas dari si kopinya. Ya, kemasannya seperti ini. Nah, untuk resep seduh yang udah gue coba-coba ya, base-nya itu ketika gue seduhnya pakai si ini, ya. Kalita yang flat dripper. Ya, ini bahannya keramik. Nah, terus gue pakai paper filternya ini yang teman-teman bisa beli di Daiso ya, gue udah coba. Gue bisa dapetin semua notes-nya itu ketika gue pakai paper filter yang ini. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita bilas dulu aja paper filternya. Nah, untuk bilas paper filter yang ini memang agak-agak susah ya, karena dia agak susah basah gitu. Nah, cuma di sini kita bilas aja sekaligus untuk apa? Untuk menghangatkan si drippernya dan servernya. Oke, kopinya sudah. Gue pakai 15 gram, nanti pakai perbandingannya 1 berbanding 15 juga. Oke? Nah, di sini gue pakai airnya Nestle, terus gue pakai suhunya lumayan tinggi, sekitar 95-an. Ya, nah, tuangan pertama di sini gue mau tuang 2 kali dari berat kopinya aja. Tuang di bagian bubuknya aja, pelan-pelan. Oke, 30 kita blooming. Nah, ini gue bloomingnya agak sedikit lama ya, gue bloomingnya sekitar 40 detik. Nah, untuk kopi ini nih ya, dia bener-bener pada saat pertama kali digiling pun, teman-teman gue yakin ya, gue yakin banget teman-teman udah bisa nyium ada bau blackcurrennya. Nah, dia wanginya itu mirip kayak minuman slush yang blackcurren, yang ice, itu mirip banget wanginya. Ya, sudah 40, kita lanjut tuang. Nah, ini gue tuang yang kedua sampai 170. Oke? Nah, ini gue pakai grain size-nya medium coarse ya. Jadi, biasanya ketika teman-teman kalau pakai paper filter, pakai filter yang kayak gue pakai ya, ada yang no brain paper gitu ya, atau yang teman-teman beli di Daiso, itu biasanya kalau teman-teman giling halus ya, dihasil sedua teman-teman akan banyak residu dari si ampas kopi yang halus-halusnya, dari fines-nya gitu. Nah, ini diamin aja, tunggu sampai sudah mau habis airnya, baru kita tuang. Nah, bedanya di tuangan yang terakhir ini gue tuangnya agak deres. Oke? Nah, biasanya nanti sudah mau kering di 2 menit 20 detik, lanjut lagi tuangnya agak deres sampai 225. Sip! Dah, diamin aja. Nah, untuk kopi yang ini ya, yang gue rasa ini untuk kayaknya blackcurren masing-masing ini, gue itu berasa dia sweetness-nya akan muncul ketika misalnya kita brown-nya itu dari sekitar 3 menit sampai 3,5 menit doang. Gitu. Oke, sudah. Temernya kita stop. Di sini gue total brewing time-nya 3 menit 14 detik. Oke? Nah, sekarang kita cicipin kopinya. Sip! Kita hirup baunya dulu ya. Nah, wanginya ini benar-benar yang gue bilang tadi ya, jadi kerasa banget itu wangi si blackcurren-nya. Blackcurren-nya ini benar-benar dominan banget. Nah, terus kenapa di sini gue pakai suhunya tinggi ya, sampai 95? Karena roasting-nya ini masih tergolong light roast lah. Dan gue udah coba-coba ketika gue suhunya gue turunin kemarin ya. Malah rasa yang dominan itu berasnya tuh agak-agak sepet. Terus dry di mulut ya. Ending-nya tuh sensasinya dry banget. Nah, sekarang kita cobain. Pertama kali masuk mulut, teman-teman akan ngerasain si blackcurren-nya. Manis juga. ACIDT-nya terus tingkat asem-nya menurut gue ini masih masuk medium. Nggak terlalu acid ya. Nah, terus di sini yang gue ngerasa itu sama kayak ada jeruk-jerukan. Kayak ada rasa jeruk. Kalau si apelnya itu ya, belum kerasa. Jadi pertama kali yang dominan itu malah blackcurren dan jeruk keprok lah. Oke, kita diemin dulu. Sekarang kita ngobrol mengenai blooming. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Prinsip blooming itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi prinsip blooming itu sebenarnya untuk melepaskan gas atau CO2 dari bubuk kopi. Kayak biasanya pada saat pertama kali kita tuang tuh ya. Kalau misalkan kopinya masih benar-benar fresh banget nih. Dia itu bentuk si ampas kopinya akan menggunung banget. Nah, dari ampas yang menggunung itu artinya biasanya masih terlalu fresh atau benar-benar dia roastingannya cenderung gelap. Oke, nah. Terus setelah itu ketika kita pertama kali blooming. Kalau kita cobain hasil bloomingnya, hasil kopinya tuh ya. Biasanya cenderung rasanya itu intens banget. Ya, berasanya kental banget, kenceng banget lah. Karena itu seduhan yang pertama. Dan biasanya kalau misalkan kopinya masih fresh, teman-teman. Kalau buat yang sudah terbiasa ya. Di lidah itu teman-teman bisa ngerasain ada sensasi kayak gasnya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan semakin sedikit air blooming yang kita pakai, itu efeknya apa ke final produknya? Nah, ini menurut pendapat gue dan yang sudah gue rasakan ya. Jadi ketika gue bloomingnya itu cenderung airnya lebih sedikit. Hasil seduhan kopi gue itu antara sweetnessnya sama acidnya itu hampir mirip. Hampir sama. Atau keduanya itu pada saat masuk mulut, pertama kali yang kerasa justru rasa manisnya. Ya, baru di belakangnya itu kita baru bisa ngerasain acidnya atau rasa asamnya. Nah, sedangkan kalau misalkan gue nuang blooming airnya ya. Blooming airnya itu volumenya lebih dari 2 kali dari berat kopinya. Itu biasanya rasa end produknya atau hasil seduhan ini malah cenderungnya asamnya lumayan tinggi. Gitu, jadi pertama kali minum temen-temen lebih ngerasain asamnya baru ke manisnya. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena balik lagi kalau kita ke awal ya. Tadi prinsip awal ketika kita nyeduh itu yang terekstrak itu pasti rasanya intens banget dan kebanyakan itu acidnya. Gitu, jadi simpelnya kalau semakin banyak kita air waktu blooming ya, nanti rasa kopinya justru cenderung acid. Nah, nanti acid itu kan sifatnya lebih tajam ya, atau lebih intens. Nah, ketika rasa asamnya itu lebih intens, nanti rasa si manisnya pasti akan ketutupan. Nah, terus ada lagi yang timbul pertanyaan, kenapa sih kok bloomingnya itu harus minimal ya, yang temen-temen udah baca, itu biasanya minimal 2 kali dari berat kopinya. Nah, ketika kita nuang air pertama kali atau pre-wetting ya, atau blooming itu biasanya si bubuk kopinya itu menyerapnya 2 kali dari berat bubuknya. Nah, misalkan kayak tadi gue ya, gue pake bubuk kopinya 15 gram. Nah, ketika gue itu nuangnya misalkan di bawahnya 30 gram, biasanya nanti di ampas kopinya itu masih banyak ampas yang kering, atau bubuk kopi yang kering, belum bener-bener terekstrak. Nah, ketika belum terekstrak, biasanya nanti akan ada gas-gasnya tuh. Kalau masih ada yang kering nih, terus kita tuangan yang kedua, yang ketiga, tandanya biasanya ketika kita tuang, mulai penuangan kedua setelah blooming, itu akan ada gelembung-gelembung, bluk-bluk-bluk yang keluar-keluar. Nah, itu alasannya karena masih ada bubuk kopi yang belum kena air. Nah, ketika seperti itu, nanti biasanya rasa dari si kopinya itu cenderung nggak clean. Nah, buat teman-teman yang baru ngulik-ngulik ya, teman-teman cobain aja. Ya, boleh cobain. Air bloomingnya itu misalkan sesuai sama berat kopinya yang pertama, terus yang kedua itu 2 kali dari berat kopinya, terus yang ketiga misalkan 3 kali atau 4 kali dari berat kopinya. Nah, pada saat itu langsung dirasain. Ya, jadi kalau mau tahu perbedaannya, teman-teman nggak bisa, wah sekali nyeduh nih, ya terus besok seduh lagi dengan blooming yang berbeda itu, biasanya teman-teman akan sulit untuk deteksi apa nih rasa yang benar-benar beda. Gitu, kecuali teman-teman langsung jejerin, langsung diseduh, itu akan kerasa banget. Ya, jadi simpelnya gue ulangin, blooming semakin sedikit, nanti rasa kopinya cenderung lebih manis. Jadi manisnya di atas, baru acidity-nya. Nah, ketika bloomingnya lebih banyak atau lebih dari 2 kali dari berat kopinya, nanti biasanya rasanya cenderungnya, asemnya lebih tinggi dibandingkan sweetnessnya. Nah, alasan gue kenapa selama ini gue nyeduhnya tuh di atas, nyeduh pertama kali ya, bloomingnya tuh di atas 2 kali dari berat kopinya, karena basicnya memang gue lebih prefer kalau minum manual brew, gue tuh lebih suka sama kopi yang acidity-nya itu cenderung lebih kerasa. Nah, masalah kalau misalnya nanti teman-teman ada yang bloomingnya 2 kali dari berat kopi, 3 kali atau 4 kali, nggak ada yang salah, karena kenapa itu balik ke selera lagi. Balik ke selera yang pertama dan yang kedua, rasa apa yang mau di highlight, rasa apa yang mau ditonjolin dari kopi yang teman-teman pakai. Karena balik lagi ketika kita nyeduh kopi itu nggak ada standarisasi yang paling benar, nggak ada yang paling benar atau ini yang salah, nggak ada. Balik ke preferensi masing-masing, oke. Nah, sekarang kita cobain. Ini suhunya sudah turun. Oke. Nah, ini memang dari kemarin udah gue coba ya, si Honeycrisp-nya ini gue tidak menemukan rasa real-nya. Nah, justru gue temuin itu cuma karakter asemnya doang. As-nya itu adalah teman-teman akan bisa rasain asemnya itu sampai ke pipi nih, ke rongga kulit, eh rongga mulut dalam yang ada di pipi itu benar-benar kerasa. Tapi bukan yang nusuk-nusuk ya, nggak. Ketika exhale, gue ada dapetin kayak aroma cinnamon, kayu manis. Oke, last ya, terakhir. Panas sama dingin tetap di awal, rasa kedua sama, rasa ketiganya itu sama, ya. Black aran. Terus di sini gue ngerasa kayak jeruk keprok, asemnya itu gue ngerasa karakternya kayak yang tadi, Honeycrisp itu. Terus bodinya ini masuk. Menurut gue ini bodinya lumayan thin, ya, lumayan tipis. Aftertaste-nya di sini yang gue ngerasain medium. Ya. Tapi, aftertaste di belakangnya itu kerasa banget manisnya. Enak banget. Oke, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman mau cobain kopinya, silahkan nanti langsung cek link di deskripsi aja. Gue pasti akan cantumkan, ya. Buat, kalau misalnya teman-teman mau tahu rekomendasi alat sedu dari gue, silahkan langsung cek aja Instagram gue di atremaringka. Ya, di bio-nya sudah gue cantumkan link, teman-teman klik aja. Nanti kalau di link bio yang ada di Instagram, teman-teman akan diarahkan ke siopi. Kalau link yang di bawah, ya, di deskripsi video ini, teman-teman akan diarahkan ke Tokopedia. Nah, gue suggest, teman-teman, kalau misalnya pengen lebih simpel, coba cek di siopi aja. Gitu ya, karena di situ sudah gue list-listin. Oke, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai blooming ini, ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau teman-teman punya pendapat juga silahkan berpendapat juga di bawah, biar kita bisa saling berdiskusi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Thank you.